Setiap penyelenggara negara diberikan amanat dan tanggung jawab oleh rakyat. Penyelenggara negara tentu memiliki kekuasaan yang besar. Oleh karena itu, semakin tinggi jabatannya, semakin besar pula godaannya. Kita semua ingin menghindari praktek-praktek KKN dalam penyelenggaraan negara. Tidak ada yang melarang para penyelenggara negara untuk memiliki kekayaan dan harta berlimpah. Namun, semuanya harus didapatkan dengan cara yang legal dan bisa dipertanggung jawabkan. Baru-baru ini, KPK merilis laporan harta kekayaan penyelenggara negara terbaru. Yang disetorkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Timur Khopipah Indra Parwansa, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Banten Wahidin Halim, hingga Gubernur di Yogyakarta Sultan Hameng Kebuono X. Berapakah kekayaan mereka? LHKPN yang dirilis KPK ini bisa dilihat di situs ELHKPN KPK. Jumlah harta yang terdapat dalam LHKPN ini merupakan kekayaan para penyelenggara negara selama 2021. Anies Baswedan menyerahkan LHKPN ke KPK pada 31 Maret 2022. Anies Baswedan tercatat memiliki 6 bidang tanah dan bangunan di Jakarta Selatan hingga Ponorogo dengan tonton nilai 14,7 miliar. Anies Baswedan juga tersatat memiliki 3 unit kendaraan terdiri dari 1 unit mobil Honda Odyssey tahun 2016, Motor Pespa tahun 1986, dan Motor Kawasaki X250P tahun 2018. Total nilai kendaraannya 550 juta. Anies Baswedan juga punya harta bergerak lainnya senilai 1,3 miliar. Surat berharga kas dan setara kas 1,2 miliar. Serta harta lainnya 659 juta. Sehingga total harta dimiliki Anies Baswedan berjumlah 10,9 miliar. Ganjar Pranowo tercatat menyerahkan LHKPN pada 20 Maret 2022. Dalam LHKPN tersebut, Ganjar tercatat memiliki 8 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Purbalingga hingga Bogor dengan total nilai 2,6 miliar. Ganjar juga tercatat memiliki 6 unit kendaraan yang terdiri dari Nissan Tena, Mitsubishi Pajero Sport, Toyota Crown, Hyundai Inonik, Motor VR Scooter, dan Motor Kawasaki R6N. Total nilai kendaraan milik Ganjar sebesar 1,6 miliar. Ganjar juga tercatat memiliki harta bergerak lainnya senilai 705 juta, serta kas dan setara kas 6,8 miliar. Total harta yang dimiliki Ganjar berjumlah 11,7 miliar. Khofifah menyerahkan LHKPN-nya pada 25 Maret 2022. Dia tercatat memiliki 35 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Jakarta Selatan, Makassar, Surabaya, hingga Goa. Total nilai 17,9 miliar. Khofifah juga punya 2 unit kendaraan, yaitu Kijang Innova dan Alphard, dengan nilai 835 juta. Mantan Menteri Sosial ini juga tercatat memiliki harta bergerak lainnya senilai 602 juta, serta kas dan setara kas sebesar 5,4 miliar. Total harta yang dimiliki Khofifah berjumlah 24,7 miliar. Gubernur Banten Wahidin Halim tercatat menyerahkan LHKPN pada Maret 2022. Dia tercatat memiliki 28 bidang tanah dan bangunan di Tangerang senilai 11,4 miliar. Wahidin juga tercatat memiliki 4 unit mobil senilai 773 juta. Dia juga memiliki harta bergerak lainnya senilai 329 juta, serta kas dan setara kas senilai 19,3 miliar. Total harta yang dimiliki Wahidin berjumlah 31,9 miliar. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Gubernur di Yogyakarta Sultan Hamengkebono X tercatat telah melaporkan harta kekayaannya, namun laporan lengkapnya belum dirilis KPK. Dalam bagian monitoring kepatuhan LHKPN, Sultan Hamengkebono tercatat memiliki total harta kekayaan 40,2 miliar. LHKPN-nya berstatus sudah diperbaiki. Sementara itu, LHKPN Ridwan Kamil bersatus perlu perbaikan. Total LHKPN Ridwan Kamil sementara ini berjumlah 21,8 miliar. Di antara mereka, siapakah gubernur yang paling tertinggi dan terendah kekayaannya? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!